Bak memperkeruh suasana, Denise Cariesta belak-belakan menyebut jika Dewi Persik pantas digugat cerai Angga Wijaya. Bahkan Denise Cariesta sampai membongkar borok asli Dewi Persik ketika ia pernah berseteru. Dilansir YouTube Intense Investigasi, Denise Cariesta menyebut jika kini Angga Wijaya sudah sadar dengan apa yang ia lakukan. Siapa nama suaminya, Angga, tanya ke wartawan, oh berarti Angga sudah sadar ya, ucap Denise Cariesta. Diungkapkan Denise Cariesta jika sosok Dewi Persik tak pantas jadi panutan publik. Dia itu mulutnya kotor, apalagi kalau berantem, buktinya Instagramnya juga pernah hilang, gak pantas dia jadi panutan, ungkap Denise Cariesta. Ditambahkan Denise Cariesta jika sifat Dewi Persik itu berubah-ubah. Aslinya dia itu berubah-ubah, kadang marah-marah, kadang baik sendiri. Kalau di TV itu dia kalau nanya kayak sok jago, kata Denise Cariesta. Denise Cariesta mengaku kaget jika Angga Wijaya pernah menjadi manajer Dewi Persik. Tapi aku gak tahu mukanya kayak mana itu suaminya, kata Denise. Gue ngomong jujur, dia itu sok jago, padahal menurut gue gak katanya. Denise mengaku juga sempat sakit hati dengan Dewi Persik lantaran tak menepati janji. Ada kemarin aku undang dia ke podcast tapi gak mau datang, gak nepatin janji, ucap Denise. Diketahui sejak gugatan cerai dilayangkan ke Dewi Persik, Angga Wijaya nyatanya sudah pisah rumah. Sebulan, udah sebulan, ucap Dewi Persik. Diungkapkan Dewi Persik, sebelumnya Angga Wijaya tak ada pamit dengannya untuk pergi dari rumah. Gak ada komunikasi, tambahnya. Bahkan Dewi Persik sudah lupa kapan terakhir kali berkomunikasi dengan Angga Wijaya. Aku selama ini sudah melaksanakan tugasku sebagai istri, aku tidak keluar koridor syariat Islam, katanya. Meski begitu, Dewi Persik kini hanya bisa pasrah dengan keputusan Angga Wijaya. Terima kasih. Jangan lupa komen, like, dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.